Kita masuk tema 1 Mensyukuri ciptaan Allah Ada yang tahu Gimana cara mensyukuri ciptaan Allah? Disini boleh menjelaskan Mensyukuri ciptaan Allah adalah Melakukan amalan-amalan yang soleh Dan beribadah kepada Allah SWT Orang yang bersyukur atas nimat yang Allah berikan Akan senantiasa untuk melakukan perintah Allah Dan menjauhi sarangan Allah Jadi kita hidup di dunia ini Melakukan amalan-amalan yang baik saja Kita sudah mensyukuri ciptaan Allah Contohnya sholat Berpuasa Berbuat baik kepada orang Kemudian mensyukuri Nikmat sehat Nikmat Nikmat bisa tidur Nikmat bisa istirahat Begitulah Allah Memperlakukan kita Jadi kitanya harus bersyukur kepada Allah SWT Jadi kemudian yang tidak boleh Harus kita jauhi Contohnya Banyak Banyak mencuri Berbohong Kemudian Tidak sholat Tidak mau sholat Kemudian Berbohong pada orang tua Berkelahi Berkelahi sama teman Melawan guru Banyak yang Allah larang Jadi anak-anak malim Harus bersyukur kepada Allah Simak selanjutnya Menyukuri ciptaan Allah Jadi disini Mensyukuri Dengan Anggota tubuh kita Jadi kalian perhatikan Ada gambar Dua gambar disini Yang pertama Posisi Lagi Berdiri Kemudian yang Kedua Ada gambar Seseorang Yang lagi Sedang pusah Jadi disini Gimana cara Mensyukuri Ciptaan Allah Yang ini Tidak Kalau dari gambar ini Kita tidak boleh Merubah Satupun Dari Anggota tubuh kita Contohnya Dari pertama Dari kepala Dan tidak boleh Dirubah-rubah Rambutnya Dicet-cet Warna merah Atau warna apa Kemudian Atau Hidungnya Hidungnya gitu juga Nanti dimancung-mancungkan Kemudian Dia Pipinya Pipinya nanti Dia agak Apa Di Di Apa namanya tuh Dipoles-poles Kemudian Badannya Badannya Dia terlalu gemuk Di operasi Kemudian Kakinya Begitu juga Jadi Cara mensyukurinya Gimana Malim Cara mensyukurinya Dengan Berolahraga Insya Allah Dengan berolahraga Tubuh kita Akan sehat Kemudian Kuat Terus Kita Lebih pede lagi Kalau kita Berolahraga Karena Badan kita Badan kita Insya Allah Tidak akan Besar Jadi Cara mensyukuri Itu banyak Anda harus Berolahraga Aja Berpuasa Boleh juga Kemudian Tidak Makan Tengah Malam Kemudian Mengurangi Jajan Banyak Caranya Lagi yang lain Tapi disini Malim jelaskan Yaitu Tentang Allah Raga Kita Atur pola Makan Kita Banyak Makan Sehat Sayuran Makan Makanan Empat Sehat Lima Sempurna Apa Apa Makanan Empat Sehat Lima Sempurna Ada nasi Lauk Pauk Sayur Sayuran Buah Buahan Kemudian Ditambah Dengan Susu Supaya Apa Supaya Badan Kita Cepat Pertumbuhannya Dari yang Kecil Menjadi Tinggi Komanya Kemudian Dari yang Kurus Bisa Agak Berisi Badannya Kemudian Apa Lagi Harus Banyak Minum Air Air Putih Wajib Wajibnya Satu Liter Satu Hari Supaya Apa Untuk Mencernakan Pelancaran Kita Kemudian Supaya Badan Kita Tidak Apa Namanya Itu Tidak Terlalu Gemuk Kalilah Banyak Minum Air Kemudian Tidak Merasa Khausan Bisa Mengganti Ion Ion Tubuh Kita Kalau Ketika Ketika Berolahraga Ini Harus Banyak Minum Karena Kita Sudah Mengeluarkan Keringat Jadi Itu Gunanya Kita Banyak Minum Minum Air Putih Air Yang Masak Jangan Air Yang Mentah Simak Selanjutnya Disini Tadi Kita Sudah Mempelajari Nikmat Syukur Ciptaan Allah Jadi Kita Disini Bersyukur Bisa Bermain Disini Ada Mu'alim Masuk Pelajaran Kita Tentang Bermain Bola Kecil Ada Yang Tahu Apa Apa Saja Permainan Bola Kecil Ya Ada Bola Reket Bola Pimpong Dan Bola Bola Kasti Tapi Disini Mu'alim Ambil Contohnya Bola Kasti Permainan Bola Kecil Adalah Sebuah Permainan Yang Menggunakan Bola Berukuran Kecil Dalam Pelaksanaannya Permainan Ini Menunggakan Menggunakan Alat Atau Pendukung Seperti Tongkat Kasti Karet Dan Bet Pimpong Jadi Anak Malam Ketika Ditanya Apa Permainan Bola Kecil Bilang Bola Kasti Bola Raket Bola Bola Pimpong Nanti Kalau Disini Raket Sama Pimpong Di Kelas 5 Nanti Jumpanya Kalau Di Sekarang Kelas 4 Kita Masih Bermain Bola Kasti Tapi Nanti Malam Akan Memperkenalkan Kalian Oh Ya Ini Bentuk Raket Oh Ya Ini Bentuk Bola Pimpong Nanti Bola Pimpong Nanti Ketika Kita Ada Pertemuan Malam Akan Tunjukkan Sama Kalian Memperlihatkan Jumat Selanjutnya Permainan Bola Kasti Disini Ada Caranya Cara Melempar Bola Melambung Kemudian Bola Mendatar Bola Rendah Bisa Kalian Lihat Di bawahnya Juga Ada Menangkap Bola Datar Kemudian Menangkap Bola Melengkung Kemudian Menangkap Bola Rata-rata Tanah Rata-rata Tanah Ini Deglindingkan Di atas Tanah Kemudian Yang keempat Menangkap Bola Lurus Di atas Rata-rata Dada Jadi Itu Ada Bermacam Lemparan Dan Cara Menangkap Bola Bisa Kalian Praktikan Juga Nanti Praktiknya Caranya Kalian Buat Di Di Dinding Buat Kayak Kemaren Malin Pernah Buat Sama Kalian Kalian Buat Target Lemparkan Ke Dinding Jadi Target Tadi Bisa Kalian Lemparkan Bola Kasti Itu Untuk Cara Melatih Melempar Dan Mentak Sebelum Bermain Kasti Harus Pandai Dulu Menangkap Kemudian Apalagi Melempar Karena Dia yang Kita Lempar Dan Kita Tangkap Itu Bukan Bolanya Yang Besar Tetapi Bolanya Yang Kecil Agak Ada Kesulitan Sedikit Sama Selanjutnya Disini Disini Mualim Mualim Makan Jelaskan Tentang Lapangan Bola Bola Kasti Jadi Anak Mualim Sudah Tahu Bentuk Lapangan Bola Kasti Lapangan Bola Kasti Dia Berbentuk Segi Empat Jadi Disini Ada Pemukul Kemudian Ada Pelempar Dan Ada Menangkap Bob Tangkap Bola Kemudian Setiap Tiang Hingkapnya Mereka Ada Beberapa Tiang Disini Tiang Hingkapnya Ada Tiga Satu Dua Tiga Setiap Tiang Ini Dia Diletakkan Bendera Untuk Supaya Apa Bendera Untuk Petanda Ini Base Pertama Base Kedua Dan Base Ketiga Nanti Bisa Kalian Simak Video Dari Malim Tip Malim Makan Adam Memberikan Video Tentang Gimana Cara Bermain Belakasti Insyaallah Kalau kita Sudah Ada Pertemuan Tetap Muka Kita Akan Mencoba Di Lapangan Makin Itu Aja Terima Malim Tentang Tentang Tentang